Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziricam. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan kisah mengenai manusia super yang kembali pangkit setelah tertidur 5000 tahun lamanya. Film ini berjudul Black Adam yang rilis pada tahun 2022 kemarin. Film ini disutradarai oleh James Cole, Sarah, dibintangi oleh Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, dan Sarah Shahid. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Black Adam. Semoga. Pada tahun 2600 sebelum masehi, terdapat sebuah negeri yang sangat makmur yang bernama Kandak. Namun saat ini, negeri Kandak dipimpin oleh seorang Raja Zolim yang bernama Akhton. Akhton terobsesi dengan ilmu sihir hitam. Akhton memperbudak rakyatnya. Rakyatnya bekerja secara paksa mencari batu-batu Eternium yang hanya ada di Kandak, yang nantinya akan ditempa menjadi mahkota sabak. Dengan bantuan sihir enam iblis sabak, mahkota itu bisa memberi kekuatan yang luar biasa. Hingga suatu hari, salah satu rakyatnya berhasil menemukan Eternium yang dimaksud. Namun bukannya diberi penghargaan, orang itu malah dibunuh dengan sadis oleh pasukan kerajaan. Seorang bocah kecil, pemberani, merasa kasihan melihat rakyat Kandak yang menderita. Dia merebut kembali batu itu sebagai simbol perlawanan. Namun dia berhasil ditangkap dan hendak dieksekusi mati. Saat hampir dipenggal, sesuatu aneh terjadi. Bocah itu diculik oleh Dewan Penyihir Shazam. Bocah itu dinilai layak untuk mendapatkan kekuatan Shazam. Dewan Penyihir memberikan kekuatan Shazam kepada bocah itu dan merubah fisiknya menjadi pria dewasa berkekuatan super. Bocah itu kembali ke Kandak tepat setelah mahkota sabak selesai dibuat dan dipakai oleh Raja Akhton. Terjadi pertarungan dahsyat yang membuat istana sampai hancur. Sang pahlawan Kandak itu berhasil menang. Dewan Penyihir menyembunyikan mahkota sabak agar tidak jatuh ke tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sejak saat itu, sang pahlawan Kandak tidak diketahui keberadaannya. Di masa kini, Kandak dikuasai oleh Intergang, yaitu gangster yang berisi tentara bayaran dari seluruh dunia. Beberapa tahun terakhir, rakyat Kandak selalu dihantui oleh ketakutan. Di malam hari, Intergang memperlakukan jam malam dengan sangat ketat. Sekelompok arkeolog berhasil mengelabui petugas Intergang yang menjaga perbatasan Kandak. Kelompok ini terdiri dari Adriana, adiknya Karim, dan dua rekan Adriana yang bernama Samir dan Ismail. Dari penelitiannya selama ini, Adriana berhasil menemukan lokasi di mana mahkota sabak disimpan. Adriana paham bahwa selama ini, Intergang menguasai Kandak juga bertujuan mencari keberadaan mahkota sabak. Adriana tidak ingin mahkota itu sampai jatuh ke tangan Intergang. Seorang bocah, anak Adriana yang bernama Amon, naik skateboard mengejar ibunya. Amon ingin ikut dalam misi ini. Namun Adriana melarang karena ini sangat berbahaya. Adriana ingin Amon tetap tinggal di dalam kota mengawasi gerak-gerik Intergang. Amon pun tidak jadi ikut. Rombongan ini berkendara keluar kota melewati perbukitan. Di tengah perjalanan, Adriana memperlihatkan kalung miliknya yang terbuat dari Eternium yang merupakan warisan dari leluhurnya. Mereka melewati pertambangan milik Intergang yang masih berusaha mencari mahkota sabak sampai saat ini. Hingga sampailah Adriana dan yang lain di tempat yang dituju. Adriana, Samir, dan Ismail memasuki gua aneh di depan mereka. Sementara Karim akan berjaga di mobil. Di dalam gua, Adriana menemukan tulisan-tulisan kuno yang menyebut kalau sesuatu yang sangat kuat memang terkubur di tempat ini. Beberapa saat kemudian Adriana dan yang lain tidak sengaja terpisah. Di luar, Karim terkejut melihat tubuh Samir terlempar di depannya. Dari belakang seseorang menembak Samir. Ternyata pasukan Intergang sudah mengepung tempat ini. Di dalam, kini tinggal Adriana dan Ismail. Mereka berdua berhasil masuk ke sisi dalam gua. Di sana, Adriana menemukan tulisan mantra di lantai yang bisa membangkitkan sosok yang bernama Ted Adam. Adriana teringat Ted Adam adalah pahlawan yang pernah menyelamatkan kandak dari perbudakan Raja Zolim Akhton. Ternyata Ted Adam dikubur di tempat yang sama dengan mahkota sabak. Setelah menelusuri lebih jauh, Adriana akhirnya menemukan apa yang dia cari, yaitu mahkota sabak. Adriana langsung mengambil mahkota itu. Tiba-tiba pasukan Intergang muncul, menangkap Karim dan Ismail. Mereka memaksa Adriana menyerahkan mahkota sabak. Adriana pun refleks bersembunyi. Melihat Intergang mengancam akan membunuh Karim, Adriana terpaksa menyerahkan diri. Pasukan Intergang berhasil merebut mahkota sabak dan memasukkannya ke dalam koper. Adriana kemudian mengucapkan mantra untuk membangkitkan Ted Adam. Tiba-tiba terjadi sambaran petir aneh. Di tengah gua terlihat sosok yang sangat kuat. Dia adalah Ted Adam yang telah berhasil bangkit kembali. Dengan mudah, Ted Adam membakar pasukan Intergang dengan satu tangan. Ted Adam yang kebal peluru, mengamuk, menghajar pasukan Intergang itu satu persatu. Saat sedang kacau, Ismail mencoba membuka koper yang ternyata telah kosong. Naas dia sendiri tertimpa reruntuhan gua. Adriana pun mengajak Karim bergegas untuk kabur. Di sini, Adriana melihat Ted Adam mengamuk, menghancurkan helikopter-helikopter milik Intergang. Ted Adam juga menghajar pasukan Intergang yang mengepungnya dengan mudah. Ted Adam lalu berjalan mendekati Adriana. Dari belakang, seorang pasukan Intergang memasang roket Aeternium dan menembakannya. Roket itu meledak setelah ditangkap oleh Ted Adam. Ted Adam berhasil membalas, namun dia terluka cukup parah hingga terjatuh pingsan. Adriana dan Karim pun berinisiatif untuk menolongnya. Di dalam gua, Ismail yang masih hidup ternyata selama ini adalah pemimpin Intergang. Ismail memerintahkan anak buahnya untuk menyusuri kota Kandak mencari keberadaan Adriana. Di tempat lain, seorang superhero anggota Justice Society yang bernama Hawkman melihat kekacauan yang sedang terjadi di Kandak. Hawkman diperintahkan oleh Amanda Waller untuk segera mengumpulkan anggota Justice Society lainnya. Mereka mendeteksi kalau Ted Adam telah kembali bangkit. Mereka merasa Ted Adam adalah sebuah ancaman bagi umat manusia. Amanda ingin Justice Society menangkap Ted Adam sesegera mungkin. Hawkman mengajak gadis remaja berkekuatan tornado yang bernama Cyclone. Remaja lain yang mewarisi kostum dari pamanya yang bisa merubah ukuran tubuhnya sesuka hati yang bernama Atom Smasher. Dan satu lagi, seorang penyihir yang mendapatkan kekuatan super dari helm yang berasal dari luar angkasa yang bernama Dr. Fate. Namun Dr. Fate melihat penampakan masa depan di mana terjadi ledakan hebat dan Hawkman tewas dalam peristiwa ini. Setelah pasukan Justice Society ini berkumpul, mereka segera terbang menuju Kandak untuk menjalankan misi menangkap Ted Adam. Di tengah kota Kandak, Ted Adam bangkit dari tidurnya. Amon berusaha menenangkan Adam. Amon sangat senang karena pahlawan Kandak akhirnya bangkit kembali untuk menyelamatkan mereka. Adam terlihat kebingungan. Amon memberitahu kalau Adam telah terkubur selama 5.000 tahun. Wajar jika Kandak saat ini sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Di luar ruangan, Adriana memeriksa mahkota sabak yang berhasil dia rebut. Di mahkota itu terdapat tulisan yang berbunyi, kehidupan adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Adam tiba-tiba muncul menembus tembok. Adam bertanya kenapa Adriana membangkitkannya. Adriana menjawab dia tidak punya pilihan lain. Hal itu semata-mata dia lakukan untuk menyelamatkan diri. Amon menjelaskan saat ini kota Kandak sedang dijajah oleh intergeng. Warga kota selalu merasa ketakutan setiap hari. Namun Adam menolak untuk membantu karena dia bukanlah pahlawan. Adam malah pergi begitu saja. Amon pun bergegas mengejarnya. Adam terbang melintasi kota menuju suatu tempat. Sementara itu di dalam pesawat, Hawkman dan yang lain berdiskusi bagaimana cara mereka menangkap Ted Adam. Dr. Faith tahu jika Adam mengucapkan mantra Shazam, maka dia akan berubah menjadi manusia biasa tanpa kekuatan apapun. Mereka akan melakukan segala cara memaksa Adam mengucapkan mantra Shazam. Hingga sampailah mereka di kota Kandak. Di sana terlihat Adam terbang menuju patung raksasa yang dibangun untuk mengenang pahlawan Kandak. Adam termenung memandangi patung itu. Di bawah, Amon memiliki ide. Dia memancing emosi pasukan intergeng yang sedang berjaga. Dia berusaha memanggil Ted Adam. Adriana lalu muncul membantu putranya itu. Ternyata selama ini pasukan intergeng sudah mencari Adriana kemana-mana. Adam kemudian datang membantu menghajar pasukan intergeng yang ada di sana. Justice Society lalu datang saat Adam menghajar pasukan intergeng. Hawkman dan Dr. Faith langsung terbang menyelamatkan pasukan intergeng itu. Namun Adam kembali muncul membunuh pasukan intergeng tersebut. Hal ini membuat Hawkman marah karena ulah Adam yang main hakim sendiri. Adam dikepung oleh Hawkman dan Dr. Faith. Mereka pun bertarung. Dr. Faith mencoba mengalihkan perhatian Adam dengan memperlihatkan kotak handak di masa lalu. Hal ini membuat Hawkman berhasil menghajarnya. Adam kembali bangkit dan menghajar Hawkman tanpa ampun. Hawkman berhasil membanting Adam. Cyclone lalu datang membuat angin topan yang dahsyat dan melemparkan besi-besi untuk menahan Adam. Adam lalu melemparkan besi itu kembali. Beruntung Dr. Faith berhasil menyelamatkan Amon yang ada di dekat sana. Saat Dr. Faith menyentuh tas Adriana, Dr. Faith merasakan mahkota sabak ada di dalam sana. Namun karena temannya sedang kesusahan, Dr. Faith tidak sempat menanyai lebih lanjut. Justice Society bahu-membahu berusaha dengan keras menangkap Adam. Dari belakang, Atom Smasher merubah ukurannya menjadi raksasa dan berhasil menahan Adam. Namun Adam kembali bangkit dan menghajar Atom Smasher. Tak disangka seluruh warga kota meneriakan nama Adam. Mereka menganggap Adam adalah pahlawan mereka. Adam pun pergi menuju reruntuhan istana. Hawkman dan Dr. Faith lalu menemui Adriana dan bertanya mengenai mahkota sabak. Namun Adriana malah memarahi Justice Society. Adriana menganggap mereka adalah pahlawan kesiangan. Karena Justice Society tidak pernah membantu warga kota kandak ketika intergeng menyerbu kota kandak. Dan kali ini mereka malah bertarung melawan sosok yang dianggap pahlawan di kota ini. Adriana menyuruh Justice Society untuk pergi saja dari kota kandak. Adriana juga mengelak dituduh menyimpan mahkota sabak di dalam tasnya. Setelah diperiksa ternyata benar tidak ada benda itu di dalam tasnya. Di tempat lain, Amon pulang ke rumah untuk menyembunyikan mahkota sabak. Hawkman memberitahu kalau Adam adalah orang yang berbahaya. Justice Society memiliki arsip teks kuno yang menyebut kalau Amarah Ted Adam hampir menghancurkan kota. Adriana lalu bersedia mengantar mereka menuju reruntuhan istana. Di dalam istana, mereka menemui Adam yang sedang merenung memandangi patung raksasa. Menurut cerita yang Hawkman baca, Amarah Adam menghakimi Raja Akhton sebelum dia memakai mahkota sabak. Adam mengamuk menghancurkan raja dan semua orang yang ada di sana. Hal ini membuat Dewan Penyihir marah dan memenjarakan Adam bersama mahkota sabak di tempat yang tersembunyi. Adam lalu menjawab, dia sudah bilang kalau dia bukanlah pahlawan. Di tempat lain, Amon melihat Ismail sudah ada di rumahnya. Ismail memaksa Amon dan Karim untuk menyerahkan mahkota sabak. Amon pun melemparkan tasnya yang berisi mahkota itu. Karim lalu refleks menyerang Ismail, menyuruh Amon kabur membawa mahkota itu. Alhasil, Ismail menembak Karim di perutnya. Di dalam istana, Hawkman menyuruh Adam untuk menyerah secara damai. Namun Adam menolak dengan tegas dan malah menyuruh Hawkman dan yang lain untuk segera pergi meninggalkan kandak. Adriana lalu mendapat telepon dari Amon yang memberitahu kalau pasukan intergeng sedang mengepung apartemen mencari mahkota sabak. Adriana pun memohon kepada Adam untuk menolong anaknya. Tanpa sepatah kata, Adam langsung melesat pergi. Adam datang tepat waktu saat Amon dikejar-kejar intergeng. Namun Amon kembali ditangkap oleh Ismail. Adam mencoba mengejarnya. Adam dan Hawkman menangkap pengendara motor terbang satu persatu namun masih belum bisa menemukan keberadaan Amon. Anggota Justice Society yang lain pun mencoba menghadang pengendara motor terbang intergeng. Sementara Adam masih mengejar mereka melesat keluar kota namun belum bisa menemukan apa yang dia cari. Di dalam apartemen, Dr. Faith menemui Karim yang kesakitan. Namun Dr. Faith menyuruh Karim untuk tenang karena Karim tidak akan mati karena tertembak. Suatu saat nanti Karim akan mati karena tersetrum listrik. Di luar, Adam berhasil menangkap pengendara motor terbang yang terakhir. Namun dia tidak menemukan Amon di sana. Amon ada di tempat lain bersama dengan Ismail. Adam yang marah membunuh pengendara motor itu. Bayangan Dr. Faith lalu menyuruh Adam menangkap salah satu musuh untuk diinterogasi. Namun terlambat, Adam sudah membunuh semua orang. Singkat cerita, Karim dibawa ke dalam pesawat Justice Society untuk disembuhkan. Di dalam apartemen, Hawkman berhasil menangkap dua sandera yang akan mereka interogasi. Adam lalu berniat menginterogasi mereka. Namun Adam malah membawa dua sandera itu terbang ke tempat yang tinggi. Di atas, Adam menanyai kemana Ismail membawa Amon. Adam lalu menjatuhkan salah satu sandera. Sandera yang lain pun ketakutan dan memberitahu kalau Ismail membawa Amon di pertambangan. Adam pun kemudian melempar keduanya. Adam kembali dengan info saat ini Amon ada di pertambangan. Adriana tahu lokasi tambang itu. Aksi Adam yang sembarangan ini membuat Hawkman murka. Hawkman tidak suka gaya Adam yang gemar membunuh orang. Hawkman menantang Adam sekali lagi. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Di tengah pertarungan, Adam meninju sesuatu dan membuat tangannya terluka. Setelah diteliti, itu adalah mahkota sabak. Mereka pun membawa mahkota itu ke dalam pesawat untuk diteliti. Hawkman berjanji akan menyelamatkan Amon. Dia juga berjanji akan melindungi mahkota itu dari tangan orang jahat. Namun Adriana menolak menyerahkan mahkota itu sampai Amon benar-benar dibebaskan. Di tengah perjalanan, Dr. Fate memperingatkan Hawkman di pertarungan ini, Fate mendapat penglihatan masa depan kalau salah satu di antara mereka akan tewas. Keesokan harinya, saat Hawkman dan yang lain sedang membuat rencana penyerangan, Adam sudah melesat lebih dulu menuju pertambangan. Adam menghajar pasukan intergang dan masuk ke dalam pertambangan. Ternyata benar, Ismail menawan Amon di dalam perisai Aeternium yang tidak bisa ditembus oleh Adam. Pasukan Justice Society pun menyusul ke tempat itu. Ismail mengajak berunding untuk menukar Amon dengan mahkota sabak. Jika menolak, Ismail tidak segan-segan membunuh Amon. Adriana yang khawatir mengeluarkan mahkota dari dalam tasnya. Hawkman dan Dr. Fate mencegah Adriana menyerahkan mahkota itu, namun Adam menghentikan mereka berdua. Adriana pun masuk ke dalam perisai. Adriana menyerahkan mahkota itu kepada Ismail. Ismail lalu berkata, kalau dia adalah keturunan terakhir Raja Ahton. Ismail akan meneruskan ambisi leluhurnya. Ismail berkata, dahulu kalah, di saat hurut mati. Adam menangis seperti bayi. Ismail penasaran jika Amon mati, apakah Adam akan melakukan hal yang sama? Ismail berniat membunuh Amon dan Adriana. Ismail berkata, kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Ismail lalu membuka perisai Eternium. Tepat di saat Ismail melesatkan tembakan, Adam bergerak menyelamatkan Amon. Adam yang marah menciptakan ledakan yang luar biasa tepat di saat Ismail memakai mahkotanya. Beruntung, Adriana dan Amon dilindungi oleh Justice Society dari ledakan yang menewaskan semua orang yang ada di sana. Hawkman kemudian mengejar Adam yang pergi. Di dalam reruntuhan istana, Hawkman bertanya, siapa itu hurut? Adam menjawab, hurut adalah putranya. Dahulu kalah, hurut yang pemberani hendak dipenggal oleh pasukan kerajaan. Namun tiba-tiba hurut menghilang. Hurut lalu kembali dengan wujud manusia super. Sadar kalau hurut tidak bisa dikalahkan, sang raja mengincar orang tua hurut. Pasukan lalu membunuh ibu hurut dan menghajar Adam hingga sekarat. Hurut kemudian datang menemui orang tuanya. Hurut sangat ingin menyelamatkan nyawa ayahnya yang sedang sekarat. Hurut pun menyerahkan kekuatan Sazam kepada Adam. Namun tiba-tiba sebuah panah menembus dada hurut. Hurut pun tewas. Karena telah kehilangan keluarga yang dia cintai, Adam pun mengamuk memporak-porandakan istana. Patung yang Adam pandangi bukanlah patungnya, melainkan patung hurut. Sadar kalau dia bukanlah pahlawan sejati, Adam bersedia menyerahkan diri untuk ditahan. Adam pun mengucapkan mantra Sazam yang langsung mengubahnya menjadi wujud manusia biasa. Hawkman dan yang lain membawa Adam ke kutub utara. Mereka memasuki markas rahasia di bawah air. Pasukan keamanan memasukkan Adam ke dalam penjara yang sangat ketat yang bisa mencegah Adam mengucapkan mantra Sazam selamanya. Di tempat lain terjadi sesuatu yang aneh pada mayat Ismail. Sementara itu, di dalam pesawat, Dr. Fate masih melihat ramalan di masa depan mengenai Hawkman yang tetap akan mati di dalam perang dahsyat. Ini aneh karena mereka sudah memenjarakan Adam. Hawkman memaksa Dr. Fate menceritakan ramalan yang dia lihat. Fate memberitahu kalau di masa depan, Hawkman akan mati. Namun, Hawkman tidak peduli karena dia tidak takut mati. Dr. Fate bingung kenapa masa depan tidak berubah. Dr. Fate tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di dalam pesawat, Adriana dan Cyclone meneliti tulisan di mahkota sabak. Setelah mahkota itu dibalik, tulisan itu berbunyi. Kematian adalah jalan menuju kehidupan. Sama seperti yang Ismail ucapkan sebelumnya. Di dalam neraka, jiwa Ismail ditemui oleh enam iblis neraka. Mereka memberikan kekuatan kepada Ismail untuk kembali ke bumi, guna memimpin pasukan neraka untuk menguasai bumi. Ismail pun terlahir kembali menjadi sabak. Hawkman dan yang lain pun bergegas kembali ke kandak. Sesampainya di sana, mereka mencoba melawan sabak. Namun sia-sia, kekuatan sabak begitu kuat. Justice Society bersama-sama melawan sabak. Namun sabak yang sangat kuat berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Sabak pun pergi menuju reruntuhan istana. Saat Hawkman dan yang lain akan masuk ke dalam istana, mereka terhadang sebuah perisai sihir. Ternyata perisai itu dibuat oleh Dr. Fate. Dr. Fate tidak ingin Hawkman tewas. Dr. Fate berniat menghadapi sabak sendirian. Sesampainya di dalam istana, Dr. Fate berusaha melawan sabak sendirian. Sambil melawan sabak, Dr. Fate memanggil Adam untuk kembali bangkit karena sabak telah dibangkitkan ke bumi. Adam pun bangkit dan berusaha kabur dari penjara. Dengan susah payah, Adam yang berwujud manusia biasa berusaha melepaskan diri dari penjara. Adam melewati para penjaga dan melompat ke dalam laut lalu berusaha berenang menuju permukaan. Di dalam reruntuhan istana, sabak akhirnya berhasil menghajar Dr. Fate. Perisai Dr. Fate pun menghilang. Sabak lalu membunuh Dr. Fate dengan sekali pukul. Tubuh Dr. Fate pun menguap. Di atas singa sana, sabak mensummon pasukan dari neraka menuju bumi. Di jalanan, muncul monster-monster yang menyerang manusia. Adriana dan Karim melawan monster yang muncul itu. Di tempat lain, Adam berhasil menuju permukaan dan mengucapkan mantra Sazam. Adam langsung melesat menuju kandak. Di sana, sabak mengamuk menghancurkan patung pahlawan. Ternyata Adam datang di saat yang tepat. Adam langsung bertarung melawan sabak. Adam dan sabak pun bertarung dengan sengit. Sementara di jalanan, warga kandak bersatu melawan monster dari neraka. Sabak berhasil membuat Adam tak berdaya. Dari belakang, Hawkman datang membantu Adam. Hawkman berhasil mengeluarkan KG Bunsin dengan bantuan helm Dr. Fate. Di jalanan, atom semester dan cyclone membantu warga menghadapi monster neraka. Di dalam istana, dengan bantuan Hawkman, Adam berhasil membelah tubuh sabak. Sabak pun akhirnya tewas dan pasukan neraka yang ada di jalanan pun menghilang. Setelah pertarungan usai, helm Dr. Fate pun menghilang. Karena kejadian ini, Hawkman sadar bahwa yang dibutuhkan kandak adalah pahlawan sejati seperti Adam. Hawkman dan yang lain memutuskan untuk pergi. Mereka percaya Adam bisa menjaga kedamaian kandak. Seluruh rakyat kandak meneriakan nama Adam. Adriana ingin Adam menjadi raja yang baru. Tanpa disangka, Adam malah menghancurkan singgah sana kerajaan. Adam tidak ingin menjadi raja. Adam hanya ingin menjadi pelindung. Mulai saat ini, Adam ingin semua orang memanggilnya Black Adam. Malam harinya, di dalam reruntuhan istana, Adam ditemui oleh Superman. Superman memberitahu kekuatan Adam membuat semua manusia super ketakutan. Superman mengajak Adam untuk berunding. Dan berakhirlah alur cerita film Black Adam ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini, jika kalian adalah superhero, jangan sok-sokan mengganggu superhero dari negara lain. Nanti kalian sendiri yang rugi. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!